bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom konten kali ini saya akan membahas tentang kompor di depan saya ini kompor DNS ini casingnya tebel banget kalau saya istilahkan itu grade A ya hei berat banget ini ini kompor ini saya custom pakai tungku lama model lama tungku yang full dari besi ya ini tungkunya full besi yang sebelumnya itu tungku Barner ya Barnernya pembakarnya seperti ini lah pembakar seperti ini itu juga bagus sih sebenarnya cuma lihat kita lihat di sini tuh ada kropos ya ini kropos kemungkinan bertahan kalau enggak sering kena air atau minyak itu bertahan sekitar tiga tahunan tunggu-tunggu seperti ini tunggu seperti ini kan dia biasanya seperti ini juga lah ini ada pasangannya gini kalau enggak kena air itu tiga tahunan atau lebih bisa kurang atau yang yang kuantum tungkunya seperti ini kuantum ini kalau enggak kena air bisa dua tahun tiga tahunan atau kurangnya lah kalau yang ini ini awetnya luar biasa ini ini tungku model lama ini setahu saya udah jarang yang jual seperti ini lah ini saya ganti diganti dengan tungku yang model lama kemudian sahabat subscriber misal kompor tidak bisa nyala tidak bisa nyala silahkan cek di sini ya lubang ini lah ini lubang starter ini biasanya dibuat rumah oleh laba-laba jadi ada sarang laba-laba di dalamnya ini jadi ketika kita nyalakan dia gak nyala ini harus bersih bisa disemprot pakai kompresor atau di masukin katen bat pembersih telinga itu sampai bersih di dalamnya ini dan jika apinya kurang besar ini di dalamnya sini juga dibersihkan pakai katen bat atau semprot pakai kompresor jika masih tidak bisa nyala juga dibongkar ini kan mesinnya ya mesin dalamnya ini ini dibongkar dibersihkan kuningannya ini jangan sampai terbalik nanti masang nah ini kuningannya dibersihkan semua lubang-lubangnya tembakan semua prinsip kerjanya mirip dengan karburator jadi kalau pengen irit irit gasnya disini biasanya lubangnya kecil nah ini loh ini kan ada main jet pilot jet ya pilot jetnya ini untuk starternya ini nah ini main jetnya main jetnya itu kalau apinya besar biasanya lubang sininya besar lubang yang di dalam ini ukurannya besar bisa dilihat ketika kita copot kemudian kita lihat ke atas dengan bantuan sinar matahari atau center kalau lubangnya semakin kecil yang ini main jetnya itu irit tapi apinya tidak besar kalau lubang semakin besar itu apinya besar kompornya agak boros sedikit atau bisa ditopang juga pengen apinya besar besar banget itu dengan regulator high pressure tinggal diputar-putar di regulatornya jadi apinya itu bisa besar untuk customer seperti ini kompor tuh kan beda-beda ya nah kita lihat beda beda panjangnya jadi kalau beli dipastikan dulu titik tengahnya ini ya kalau kita pasang kepanjangan ini kan nanti jadinya seperti ini nah ini kepanjangan ya jadi kompor tuh beda-beda juga panjangnya seperti ini ada yang pendek ada yang panjang juga ada tipe-tipe lama nah tipe lama itu ya seperti ini masih menggunakan tutup atas seperti ini nah kalau yang bagus seperti ini ini awetnya minta ampun ini awet banget ini sampai mungkin puluhan tahun masih bisa digunakan kalau yang tipe ini kalau yang ini sering kena air atau kena minyak itu biasanya kropos atau yang seperti ini biasanya kropos tapi tergantung penggunaannya soalnya kompor itu kan fungsinya bisa untuk masak air goreng dan lain-lain kalau terjaga kebersihannya seolah kompor awet bongkar-bongkar sendiri misal bautnya susah ini baut-baut sini itu kalau bongkarnya itu susah atau baut-baut mesinnya ini susah kita ketok dulu jadi obeng plus kita ketok dulu pakai palu nanti sampai dirasa membukanya itu enak jadi ketok-ketok dulu kalau terus saran saya ketika masang masang tiap bautnya nggak usah terlalu kencang nggak usah terlalu kencang dan bautnya dicelup oli dulu jadi seketika servis kompor tuh setidaknya punya vaselin atau oli untuk pelumasan kompor ketika tidak digunakan lama sampai bertahun-tahun itu biasanya yang sini macet nggak bisa diputer jadi alangkah baiknya kompor itu sering digunakan dan sering dijaga kebersihannya oke gitu dulu dari saya semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like comment dan share dukung terus channel saya semoga sehat selalu terima kasih selamat menikmati